Di video ini, kita akan melihat perbedaannya antara dua kata di Alkitab. Dua kata itu adalah heteros dengan alos. Di Matius 8 ayat 21, ada kata murid-murid, yaitu jamak. Jamak artinya murid-muridnya lebih dari satu. Bilanglah jumlahnya ada dua. Lalu ada kata another atau yang lain. Kata another ini artinya another murid yang jumlahnya satu. Artinya another adalah salah satu murid dari jumlah dua murid atau dua disciples. Another murid ini berbeda dari satu murid yang lain, walaupun dua-duanya adalah murid. Kata another artinya berbeda. Satu murid yang berbeda dari murid lainnya. Namun persamaannya antara si another dengan satu murid lainnya adalah sama-sama mereka adalah murid. Jadi ada satu kategori murid. Dan ada dua murid yang berbeda satu dengan yang lain. Kata another bahasa gerikanya adalah heteros. Another murid adalah heteros murid. Kata heteros berbicara tentang satu murid ini yang berbeda dari murid lainnya. Kata heteros tidak berbicara tentang persamaannya antara kedua murid ini. Tetapi tentang perbedaannya satu murid ini dari murid lainnya. Heteros adalah yang lain atau berbeda dari jenis yang sama. Dan jenisnya adalah murid. Contohnya Adam dan Hawa. Perbedaannya antara Adam dan Hawa adalah Adam pria, Hawa wanita, Adam suami, Hawa istri. Namun Adam dan Hawa sama-sama manusia. Dan kata lainnya manusia adalah Adam. Heteros berbicara tentang perbedaannya. Kalau yang dibicarakan Adam, artinya yang dimaksudkan adalah yang pria, yang adalah suaminya Hawa. Heteros tidak berbicara tentang persamaannya. Persamaannya antara Adam dan Hawa, kedua-duanya adalah Adam. Karena Adam artinya manusia atau mankind. Jadi Adam artinya pria, yang adalah suami, kalau kita gunakan heteros. Bukan nature manusianya, yaitu Adam. Adam dan Hawa, heterosnya adalah perbedaannya antara mereka berdua. Heteros adalah dua oknum yang berbeda personelitinya dari satu human nature yang sama. Kita baca satu contoh heteros lagi di Alkitab. Yang tergantung di kaisalip. Bersama-sama dengan krisis adalah dua orang kriminal. The other male factor adalah kriminal yang lain. Yang lain dari satunya lagi selain dirinya. Di sini kita lihat ada persamaannya antara kedua kriminal ini. Sama-sama kriminal. Namun masing-masing kriminal berbeda dari yang lain. The other adalah heteros. Yang berbicara tentang perbedaannya antara kedua kriminal ini. Satu kriminal di sebelah kiri kristus dan satu lainnya di sebelah kanannya. Sama-sama kriminal. Namun masing-masing kriminal berbeda dari satu dengan yang lain. Heteros berbicara tentang salah satu kriminal dan dibedakan salah satu ini dari kriminal yang lainnya. Atau kriminal yang berbeda dari kriminal yang lain. Yang mana kedua-duanya adalah kriminal. Di Matthew 8 ad 21 yang berbeda adalah oknum muridnya. Sementara yang sama kedua-duanya murid. Mengenai Adan Ban Hawa yang berbeda kelaminnya. Sementara yang sama kedua-duanya adalah Adam atau manusia atau naturnya manusia. Di Lukas 23 yang berbeda adalah oknum kriminalnya. Sementara yang sama sama-sama kriminal. Heteros membicarakan perbedaannya dari yang sama jenisnya. Sekarang kita mau lihat arti kata alos. Kata other di Matthew 5 ad 39 bahasa greganya adalah alos yang artinya yang lain. Sangat mirip dengan heteros. Tetapi walaupun mirip namun tidak sama. Kristus katakan barang siapa menampar pipi kananmu berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kata other berbicara tentang pipi selain pipi kanan, yaitu pipi lainnya, atau pipi kiri. Kedua pipi adalah bagian dari satu wajah. Alos menekankan persamaan antara kedua pipi, yaitu pipi, atau wajah yang sama. Sementara heteros menekankan perbedaannya antara pipi kanan dan pipi kiri. Alos juga berbicara tentang pipi, yang adalah bagian dari wajah yang sama. Sementara heteros pipi yang berbeda. Kata yang digunakan sama, kata other atau another yang artinya yang lain. Namun alos merujuk kepada persamaannya, sementara heteros kepada perbedaannya. Sama-sama pipi, sementara pipi kiri berbeda dari pipi kanan. The same face of a different cheek. Kita lihat contoh lain dari Alkitab. Sebagian dari keseluruhan benih yang ditabur, jatuh di antara duri-duri. Dan sebagian benih atau alos benih, jatuhnya ke tanah yang baik. Kata other atau yang lain, merujuk kepada benih yang sama jenisnya, namun berbeda dari yang jatuh di antara duri. Alos mendekankan persamaannya, yaitu sama-sama jenis benih yang sama. Dan jenis benih yang sama ini, atau alos, jatuhnya ke tanah yang baik. Jadi perbedaannya antara heteros dengan alos ialah fokusnya. Heteros fokus perbedaannya dari yang jenisnya sama. Sementara alos fokus persamaannya, walaupun ada perbedaannya. Kita lihat satu contoh lagi dari Alkitab, dan ayat ini adalah ayat heteros. Kristus bergabung dengan kedua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Namun, kedua murid ini tidak mengenal Kristus sebagai Kristus, yaitu guru mereka. Kristus muncul dalam form atau bentuk yang lain, sehingga murid-murid ini tidak mengenalnya. Namun, ini adalah Kristus yang sama, bukan oknum selain dirinya. Alos merujuk kepada Kristus yang sama, sementara heteros merujuk kepada perbedaannya, yang dikenal murid-muridnya dan yang tidak dikenal murid-muridnya. Definisi heteros termasuk kata strange atau aneh ataupun asing. Walaupun oknum Kristusnya sama, namun di dalam kesedihan mereka, murid-murid ini, mereka tidak bisa melihat Kristus yang mereka kenal, sehingga yang mereka lihat adalah seorang asing. Heteros merujuk kepada Kristus yang mereka tidak kenal, dibandingkan dengan Kristus yang mereka kenal. Sementara Alos merujuk kepada Kristus yang sama dari yang mereka kenal dan yang mereka tidak kenal pada saat itu. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa Kristus itu sama, dan karena murid-murid sedih, itu sebabnya mereka tidak kenal Kristus, walaupun Kristusnya sama. Jadi yang ditekankan di heteros ini ialah Kristus yang mereka tidak kenal, sementara Kristus yang mereka tidak kenal dan yang mereka kenal adalah Kristus yang sama. Alos menekankan Kristus yang sama, sementara heteros menekankan Kristus yang mereka tidak kenal, walaupun sebenarnya mereka kenal. Tapi dalam hal ini mereka tidak kenal. Kristusnya sama, Alos. Tidak kenal dan mereka kenalnya beda heteros. Dengan pengertian kita mengenai heteros dengan Alos, mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 16, kata apa yang Yohanes gunakan waktu dia menulis tentang penghibur atau the comforter, yang kita tahu adalah roh kudus. Kata yang digunakan yang menjelaskan siapa penghibur itu adalah Alos. Kita mengerti bahwa Alos merujuk ke persamaannya, walaupun ada perbedaannya. Mari kita lihat apa persamaannya. Penghibur yang sama walaupun ada perbedaannya. Another comforter adalah Alos comforter. Comforter ini samanya dengan siapa? Karena Yohanes menggunakan Alos. Siapa yang sama dengan comforter? I will come to you. Penghibur adalah roh kebenaran yaitu roh kudus. Kristus menggunakan kata ganti dia untuk mengartikan roh kudus. Di ayat ini, Kristus adalah saya dan roh kudus adalah dia. Karena Alosnya berlaku bagi roh kudus, adanya Kristus sama dengan roh kudus. Pertanyaannya, apa persamaannya? Apa persamaannya antara Kristus dengan roh kudus? Kita bisa lihat di ayat ini bahwa Kristus sama dengan roh kudus, karena Kristus katakan bahwa yang sekarang berdiam dengan murid-muridnya adalah dia, dan dia ini adalah roh kudus. Sementara yang sedang berbicara dengan murid-muridnya adalah Kristus atau saya. Artinya, dia adalah saya. Dia yang nanti datang adalah saya yang sekarang berada dengan murid-murid. Kamu mengenal dia sekarang, karena dia sekarang berdiam bersamamu, dan dia nanti akan berdiam di dalam kamu. Kebenaran ini dikonfirmasi di ayat 18. Kristus katakan, Aku nanti tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur atau tanpa dia. Aku nanti akan datang kepadamu. Artinya, dia adalah aku. Penghibur adalah Kristus. Alos penghibur adalah penghibur yang sama dengan Kristus, walaupun kita tahu ada perbedaannya. Sesuai dengan perkataan Kristus, penghibur adalah dirinya sendiri, Dia adalah aku. Kebenaran ini sesuai dengan kata Alos yang Yohanes gunakan untuk menjelaskan penghibur dan hubungannya dengan Kristus. Ayat berikut ini menunjukkan bahwa murid-muridnya, atau salah satu muridnya, Judas yang bukan Eskaryat, dia mengerti bahwa penghibur itu adalah Kristus. Terima kasih. dan tidak terhadap dunia. Kristus katakan bahwa dia akan mengungkapkan dirinya kepada murid-muridnya yang mengasih dia. Akan mengungkapkan artinya nanti, bukan sekarang. Sementara dia berbicara dengan murid-muridnya sekarang. Lalu salah satu muridnya, Judas, selain Iskariot, menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana engkau mengungkapkan dirimu kepada kami? Yang Judas ingin tahu adalah bagaimananya, bukan siapanya. Judas tahu bahwa yang akan datang nanti adalah Kristus. Yang dia mau tahu adalah bagaimana Kristus nanti akan mengungkapkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketinya muridnya mengerti bahwa penghibur adalah Kristus, bukan oknum selain Kristus. Yang belum dimengerti adalah bagaimana caranya, bukan siapa yang akan datang nanti. Dia tahu yang akan datang nanti, yang Kristus katakan dia adalah penghibur atau roh kudus. Itu sebabnya Yohanes menggunakan kata alos. Alos penghibur, another comforter. Jadi apa perbedaannya dia, yaitu penghibur, dengan aku, yaitu Kristus. When he should ascend to the Father, then the comforter which the Savior promised to ascend would come. Jesus promised to manifest himself through the Holy Spirit to every individual who shall seek him and believe on him. Kristus menjanjikan kepada murid-muridnya untuk mengungkapkan dirinya melalui roh kudus. Artinya roh kudus adalah dirinya. Roh kudus adalah dirinya sendiri. Dan ini cocok dengan kata alos yang digunakan oleh Yohanes. Terima kasih telah menonton! Kutipan roh nubuat ini menjelaskan persamaan antara Kristus dengan roh kudus, yaitu alos. Dan juga perbedaannya. Persamaannya, Kristus adalah roh kudus. Perbedaannya, roh kudus adalah Kristus tanpa persen kemanusiaannya. Kristus memiliki nature kemanusiaannya sejak dia menjadi manusia. Dan Kristus untuk selama-lamanya akan tetap memiliki nature kemanusiaannya. Roh kudus yang diberikan kepada murid-muridnya adalah Kristus tanpa unsur kemanusiaannya. Jadi perbedaannya, Kristus memiliki nature manusia. Sementara roh kudus tidak. Persamaannya, roh kudus adalah Kristus. The Holy Spirit is himself. Kristus mewakili dirinya sendiri melalui roh kudusnya. Kristus tidak diwakili oleh oknum selain dirinya sendiri. Tetapi oleh dirinya sendiri. Atau kata alos. Dan karena roh kudus adalah dirinya sendiri tanpa persen kemanusiaannya. Artinya roh kudus bukan oknum ketiga di surga. Yang dikirim bukan oknum roh kudus. Yang dikirim adalah dirinya sendiri tanpa persen kemanusiaannya. Kebenaran ini sangat jelas setelah kita mengerti arti kata alos yang kita bedakan dengan heteros. Kristus adalah penghibur itu. Penghibur bukan oknum ketiga di surga. Penghibur adalah Kristus tanpa unsur kemanusiaan persennya Kristus. Terima kasih. Keep cheerful. Do not forget that you have a comforter, the Holy Spirit, which Christ has appointed. You are never alone. Kutipan ini dengan jelas menunjukkan bahwa roh kudus yang mengetuk pintu hati manusia adalah Tuhan Yesus. Bukan oknum selain Tuhan Yesus, Kristus yang mengetuk pintu hati, sementara person kemanusiaannya berada di surga dengan bapanya. Penghibur yang adalah roh kudus yang mengetuk hati manusia di bumi adalah Kristus tanpa person kemanusiaannya. Kerja kita adalah untuk menbuka pintu hati manusia dan biarkan Yesus masuk. Dia mengerjakan untuk masuk, dan ada beberapa manusia yang mengetukkan bagaimana mereka akan menemukan Yesus. Kita membutuhkan roh kudusnya God. Pekerjaan kita ialah untuk membukakan pintu hati kita dan mengizinkan Yesus untuk masuk. Artinya yang mengetuk pintu adalah roh kudus yang adalah Kristus tanpa oknum atau person kemanusiaannya. Kristus mengetuk pintu untuk masuk. Artinya yang mengetuk pintu adalah Tuhan Yesus melalui rohnya tanpa unsur kemanusiaannya. Kesimpulannya, berdasarkan arti kata alos dengan heteros, The Converter yang adalah roh kudus atau penghibur bukan oknum ketiga di surga, tetapi adalah Kristus tanpa personality kemanusiaannya. Pertanyaannya, mengapa gereja-gereja berada dalam kondisi laudekia, yaitu suam-suam kuku, dan siap untuk dimuntahkan keluar dari mulut Tuhan? The reason why the churches are weak and sickly and ready to die is that the enemy has brought influences of a discouraging nature to bear upon trembling souls. He has sought to shut Jesus from their view as the comforter, as one who reproves, who warns, who admonishes them, saying, This is the way, walk in it. They have one God and one Savior, and one Spirit, the Spirit of Christ, is to bring unity into their ranks. Jadi hanya ada satu God in personality, yaitu Bapak, dan hanya ada satu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dan hanya ada satu roh, yaitu rohnya Kristus. Dan rohnya Kristus adalah the Comforter, yaitu the Holy Spirit, bukan oknum ketiga di surga. To God be the glory. Terima kasih telah menonton!